Pembalap Honda Mark Marquez menunjukkan ekspresi frustasi setelah terjatuh dan gagal finish MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix 2023 di sirkuit Pertamina Mandalika Mark Marquez untuk kedua kali terjatuh dan gagal finish di MotoGP Mandalika 2023 pada MotoGP 2022 Marquez kecelakaan saat pemanasan Penampilan Marquez di Mandalika tidak terlalu buruk Marquez bisa finish ke-6 dalam sesi Prestige MotoGP Mandalika Pertamina akan tetapi setelah itu pembalap 30 tahun ini mengalami kemerosotan akhir pekan ini dimulai cukup baik pada hari Jumat tetapi situasi kami kemarin memburuk dari hari ke hari ucap Marquez saya cukup tenang dan santai dalam balapan hari ini tentu saya terus kehilangan posisi tapi saya tidak panik saya hanya mencoba menyelesaikan balapan ucap Marquez akan tetapi upaya Marquez kembali meraih podium setelah di MotoGP Jepang sekaligus memperbaiki penampilan di Mandalika Pupus setelah mengalami lauset di roda depan di tikungan 13 pada lap ke-8 iya saya kehilangan kendali roda di depan lagi di tikungan 13 ini tidak ada tanda peringatan tutur Marquez dengan raut sedih seraya menunjukkan gesture mengangkat bahu sulit untuk dipahami tapi tidak ada yang tersisa selain menjalani akhir pekan dan fokus pada MotoGP Australia gagal finish di MotoGP Mandalika Pertamina 2023 membuat Mark Marquez harus menerima kenyataan di posisi ke-16 kelas main MotoGP 2023 dengan moleksi 64 poin